Lembah Selaksa Bunga Jilid 20 Chang Kong Chu, Panglima Chang dalam suratnya minta bantuanku untuk ikut mencari pembunuh yang melakukan pembunuhan terhadap enam orang pejabat tinggi di Kota Raja. Dan dia menulis bahwa engkau dapat memberi penjelasan kepadaku tentang semua peristiwa yang terjadi di Kota Raja. Sebetulnya, peristiwa penting apakah yang terjadi sehingga Chang Goan S.W.A., General Chang, sampai minta bantuan Kuhang Bu lalu bercerita tentang pembunuhan-pembunuhan itu dengan jelas. Pembunuhan terhadap enam orang pejabat tinggi itu merupakan peristiwa gawat sehingga menarik perhatian Sri Baginda sendiri. Paman Panglima mendapat tugas untuk mencari dan menemukan pembunuh-pembunuh itu, kenapa begitu penting dan apakah ada banyak pembunuh? Menurut penyelidikan, enam orang yang terbunuh itu adalah para pejabat tinggi yang setia kepada Sri Baginda Kaisar sehingga pembunuh ini berbawa pemberontakan atau setidaknya ada usaha untuk melemahkan pemerintah maka para pejabat tinggi yang setia dibunuh. Menurut perkiraan, yang membunuh enam orang pejabat itu ada tiga orang karena kematian mereka dengan tiga care yang berbeda, pemuda itu lalu menceritakan secara rinci penyebab kematian enam orang itu. Dua orang mati dengan leher terpenggal, dua orang dengan dada tertembus dan berlubang, sedangkan yang dua lagi mati dengan isi kepala hancur tanpa ada luka. H.W. Etian Moli N. Yeo Siang Lan mengerutkan alisnya. H.W. Kalau begitu pembunuhan-pembunuhan itu ditujukan kepada para pembantu setia Sri Baginda Kaisar dan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. H.W. Aku tidak akan merasa heran kalau kemudian diketahui bahwa pembunuh-pembunuh itu adalah orang-orang pek liang kau. H.W. Perkumpulan itulah yang biasa memberontak dan mereka memiliki banyak orang pandai. H.W. Paman Panglima juga berpendapat demikian, Nona. H.W. Akan tetapi kalau mereka itu orang-orang pek liang kau, bagaimana mereka dapat bergerak bebas di kota raja? Mereka tidak mungkin dapat bersembunyi di rumah-rumah penginapan karena semua sudah diperiksa dan digeledah. Tiba-tiba terdengar suara gaduh, lalu mereka berdua dikejutkan suara yang bergema nyaring, datangnya dari arah pintu perkampungan itu. H.W. Etian Moli. Keluarlah engkau untuk menerima pembalasan kami dengan gerakan ringan dan cepat sekali siang lan melompat keluar, diikuti oleh Hang Bu. Mereka segera melihat dua orang kakek berpakaian seperti pendekta yang diiringkan sepuluh orang anak buah mereka. H.W. Etian Moli terkejut karena ia mengenal dua orang kakek itu dengan baik. Mereka adalah Hoat H.W. A. Chin Jin, tokoh pek liang kau dan yang lain adalah H.W. A.H.W. A. Hoat Su yang merupakan datuk sakti dari pek liang kau. Tentu saja sepuluh orang di belakang mereka itu adalah para anggota pek liang kau. Melihat mereka, H.W. Etian Moli segera berseru kepada para wanita anggota ban H.W. Apang yang sudah berlarian menuju ke situ. Kalian semua mundur dan jangan turut campur ia melarang anak buahnya untuk ikut menghadapi dua orang tokoh pek liang kau dan anak buahnya karena maklum bahwa anak buahnya yang belum lama ia latih ilmu silat, bukanlah tandingan orang-orang pek liang kau sehingga kalau mereka maju melawan, sama saja dengan bunuh diri. Siapa mereka? Nona bisik hang bu yang belum banyak pengalaman. Mereka adalah tokoh-tokoh pek liang kau, jawab siang landan dengan tenang dan tabah ia melangkah maju. Kami menghampiri dua belas orang itu, diikuti hang bu yang terkejut dan luas pada ketika mendengar bahwa mereka itu adalah orang-orang pek liang kau. Kini dua orang muda itu sudah berhadapan dengan dua belas orang pek liang kau itu. Hwe Etian Moli segera menegur dengan suara nyaring. Kiranya Hwe A Hwe A Hoat Su dan Hoat Hwe A Chin Jin. Hem, kalian berdua pemberontak-pemberontak pek liang kau, datang ke ban Hwe A Ko ini mau apakah iblis bertinah Hwe Etian Moli? Dosamu telah bertumpuk-tumpuk. Engkau telah membunuh Leng Kho Siang yang menjadi utusan kami, juga engkau telah membunuh Chia Kun Tosu dan Chin Kho Tosu para keponakan murid kami, bahkan engkau telah membunuh Siang Khoan Leng sahabat kami dan merampas lembah selaksabunga. Dosamu terlalu besar maka kami datang untuk menghukumu. Serahkan nyawamu untuk menebus dosa-dosamu kata Hwe A Hwe A Hoat Su dengan marah. Hwe Etian Moli tersenyum mengejek. Pendeta palsu. Kalian ini memakai pakaian pendeta dan menggunakan nama pendeta, semua itu hanya seperti serigala berbulu domba. Siapa tidak tahu bahwa pek liang kau adalah pemberontak dan penjahat yang berkedok sebagai pejuang, menipu rakyat jelata? Kalian ini memutar balikan fakta. Aku membunuh Leng Kok Ho Siang karena dia jahat dan curang, membunuh guruku Pek Jil Tiamong, juga dia menjadi utusan pemberontak pek liang kau. Dia sudah patut dihukum mati sampai seratus kali. Aku memang membunuh Cia Kun Tosu dan Cinkok Tosu, orang-orang pek liang kau yang bejat ahlaknya itu. Mereka itu keponakan muridmu. Pantas. Mereka itu tukang pemerkosa wanita dan sayang aku hanya dapat membunuh mereka satu kali. Juga si keparat siang kean Leng, dia sudah sepantasnya dibunuh. Dia itu sahabatmu, ya? Memang sudah sepatutnya, anjing bersahabat dengan serigala dan buaya hangbu sendiri sampai terkejut mendengar ucapan siang Leng yang demikian galak dan berani. Sungguh keberanian luar biasa, memaki-maki dua orang datuk pek liang kau seperti itu. Dapat dibayangkan betapa panas dan marahnya hati dua orang datuk pek liang kau itu. Tak mereka sangka bahwa Hwe Etian Molle bukan saja lihai ilmu silatnya, ternyata mulutnya lebih lihai lagi berdebat sehingga mereka merasa tidak mampu menandingi ketajaman mulut yang pandai melontarkan kata-kata amat menghina dan menyakitkan hati itu. Perempuan iblis keparat Hwe Awe Awe Aho Atsu melemparkan kebutannya ke atas dan kebutan itu terbang meluncur ke arah siang Leng dan menyerang dengan dasyatnya. Namun, dengan tenang saja siang Leng bergerak dan sinar pedangnya berkilat menangkis. Kebutan yang dikendalikan dengan kekuatan sihir itu mengelak, agaknya Hwe Awe Awe Aho Atsu jerih untuk mengadu kebutannya dengan pedang lawan yang berkilat. Kemudian, pendeta ahli sihir itu sudah menerjang ke depan, membantu kebutannya dengan serangan pedangnya yang dilakukan dengan pengorahan tenaga sakti sepenuhnya sehingga pedang itu berubah menjadi sinar yang menyambar ke arah leher siang Leng. Gadis ini cepat memutar pedangnya menangkis dan karena ia sudah mengenal kelihayan pendeta ini, ia pun menangkis dengan pengorahan tenaga sakti sepenuhnya. Teranggut bunga api yang besar berpijar menyelawan metu dan Hwe Awe Awe Aho Atsu terkejut bukan main. Dia pernah bertanding melawan gadis ini dan kini dia mendapat kenyataan bahwa tenaga sakti gadis ini agaknya jauh lebih kuat dibandingkan sekitar 1-2 tahun yang lalu. Kemudian belum hilang kagetnya karena pedangnya terpental dan tangannya tergetar hebat, siang Leng sudah membalas dengan serangan-serangan yang bertubi, hebat dan dasyat. Biarpun Hwe Awe Awe Aho Atsu kini menangkap kebutannya dengan tangan kiri, lalu melawan dengan sepasang senjatanya, namun tetap saja dia terdesak oleh siang Leng yang mengamuk bagaikan seekor naga bekina. Akan tetapi, Hwe Awe Awe Aho Atsu adalah datuk pekelian kau yang berilmu tinggi dan dia merupakan utusan dari pekelian kau pusat untuk memimpin gerakan pekelian kau yang diam-diam bersekutu dengan pangeran Bung Jikong di kota Raja. Maka tidak mudah bagi siang Leng untuk mengalahkannya dan kini keduanya saling serang dengan semit dan mati-matian. Melihat betapa Hwe Awe Awe Aho Atsu belum dapat mendesak gadis itu, Hwe Atsu segera mencabut siang Tzu, sepasang golok, dan melompat hendak mengeroyok. Akan tetapi tiba-tiba siang Hang Bu melompat dan menghadapinya dengan pedang di tangan. Hoat Hwe Atsu tadinya memandang rendah pemuda yang datang menyambut bersama siang Lan. Dia mengira hanya Hwe Atsu yang merupakan lawan tangguh. Maka melihat pemuda itu kini berani menghadapinya dengan pedang di tangan, dia membentak. Bocah Tolol, apakah Hengka sudah bosan hidup berani menghadang Hoat Hwe Atsu jin bentakannya ini mengandung tenaga sihir untuk menjatuhkannya lilawan sehingga terdengar menggetar seperti auman seekor harimau. Namun Hang Bu tersenyum. Hoat Hwe Atsu jin, engkau lah yang tidak akan selamat karena kejahatanmu mampus kau bentak Hoat Hwe Atsu jin yang cepat menyerang dengan sepasang goloknya. Hang Bu mengelebatkan pedangnya menangkis lalu balas menyerang sehingga dua orang ini sudah berkelahi mati-matian, saling serang dengan hebat karena mereka mengeluarkan jurus-jurus maut yang amat berbahaya bagi lawan. Setelah lewat belasan jurus, Hoat Hwe Atsu jin merasa kecelik karena ternyata pemuda lawannya itu tangguh bukan main. Hoat Hwe Atsu jin kini maklum bahwa dia dan rekannya menghadapi lawan-lawan yang tangguh dan agaknya akan sukar untuk dapat mengalahkan, apalagi membunuh mereka. Maka dia lalu memberi aba-aba kepada sepuluh orang anak buahnya. Mendapat isyarat aba-aba ini, sepuluh orang itu lalu mencabut golok masing-masing dan mereka mulai maju mengeroyok. Lima orang mengeroyok sianglan dan lima orang lagi mengeroyok hangbu. Setelah mereka mengeroyok, baru taulah sianglan dan hangbu bahwa sepuluh orang itu bukan anak buah pekelian kau biasa, melainkan orang-orang pekelian kau yang sudah memiliki tingkat kepandayan yang cukup tinggi. Gerakan mereka cepat, tenaga mereka juga kuat dan ilmu golok mereka lihai sekali. Kini sianglan dan hangbu mulai terdesak. Sianglan tidak berani menyuruh anak buahnya yang menonton dari jarak jauh untuk mengeroyok, karena darah perkasa ini maklum bahwa anak buahnya masih terlalu lemah untuk bertanding melawan orang-orang pekelian kau yang lihai itu. Bantuan anak buahnya tidak ada gunanya baginya, bahkan akan mengambil banyak korban menewaskan para anak buahnya. Maka tidak ada jalan lain baginya kecuali melakukan perlawanan dengan nekat. Demikian pula hangbu. Biarpun terdesak, pemuda ini memiliki jurus-jurus pertahanan yang amat kokoh sehingga tidak mudah bagi para pengeroyok untuk melukai atau merobohkannya. Akan tetapi tentu saja sekarang dia tidak ada kesempatan untuk membalas serangan mereka yang datang bertuli-tuli itu. Demikian juga dengan sianglan. Walaupun ia lebih kuat dan keadaannya tidak separah hangbu karena ia masih mampu membalas, namun tetap saja ia terdesak hebat. Pada saat yang amat gawat bagi sianglan dan hangbu itu, tiba-tiba berkelebat bayangan putih dan bu Beng Cu sudah berada di situ. Tangannya memegang sebatang ranting kayu dan dia menggunakan ranting itu untuk mengamuk. Mula-mula dia menerjang ke arah para pengeroyok sianglan dan dalam waktu beberapa jurus saja dia telah membuat lima orang anak buah pelian kau itu terpaksa melepaskan golok karena tangan mereka terluka oleh tusukan ranting yang ternyata keras seperti baja. Setelah membuat lima orang pengeroyok sianglan itu tidak mampu lagi mengeroyok, dia lalu menerjang ke arah para pengeroyok hangbu. Seperti juga tadi, rantingnya menyambar-nyambar dan lima orang itu berteriak kesakitan dan berlompatan menjauh. Melihat kejadian ini, dua orang pendetap dek elian kau itu menjadi terkejut dan jerih, apalagi ketika mereka mengenal laki-laki yang membantu HW Etian Moli ini sebagai orang yang dulu juga pernah membantu iblis. Betina terbang itu ketika mereka berdua menyerangnya. Laki-laki yang bernama Bu Beng Cu. Maka, kedua orang itu maklum bahwa kalau mereka melanjutkan perkelahian, mereka berdua tentu akan celaka. Dua orang pendetap dek elian kau itu berseru nyaring dan mereka membanting dua buah benda peledak. Terdengar dua kali ledakan keras dan tampak asap hitam mengepul tebal memenuhi tempat itu. HW Etian Moli NIO Siang Lan, Chang Hang Bu, dan Bu Beng Cu segera berlompatan menjauhi asap karena mereka maklum bahwa bukan tidak mungkin asap dari bahan peledak itu mengandung racun karena pek elian kau memang terkenal pandai menggunakan alat peledak dengan asap beracun. Setelah asap menghilang, dua belas orang penyerang itu sudah menghilang. Siang Lan hendak mengejar bersama Hang Bu, akan tetapi Bu Beng Cu mencegah mereka. Musuh yang sudah kalah dan melarikan diri tidak perlu dikejar, Siang Lan memandang Bu Beng Cu dengan sinar mencegah bersyukur. Betapa baiknya orang ini, pikirnya. Bukan hanya mau melatih ilmu silat kepadanya sehingga tingkatnya naik dengan cepat dan hal ini dapat dia rasakan ketika ia melawan HW AHW Aho Atsu tadi. Dahulu, satu tahun setengah yang lalu, ketika ia melawan kakek Datuk Pek Lian Kau itu, ia merasa kewalahan dan terdesak. Akan tetapi tadi ia sama sekali tidak merasa berat walaupun juga tidak mudah mengalahkan kakek itu. Ia baru repot ketika datang lima orang yang mengeroyuknya. Selain menggemblengnya dengan ilmu silat tinggi, juga Bu Beng Cu beberapa kali menolong dan menyelamatkannya dari bahaya. Paman, aku berterima kasih sekali atas pertolonganmu. Engkau selalu muncul pada saat yang tepat. Terima kasih, Paman sinar mencegah disitu jelas membayangkan kekaguman dan rasa terima kasih yang besar. Hang Bu juga kagum sekali kepada laki-laki itu. Ketika dia bertanding melawan Bu Beng Cu yang hendak mengujinya, dia juga sudah menduga bahwa orang ini memiliki ilmu silat yang liai, akan tetapi tidak disangkanya setelah benar-benar bertanding. Tadi dah menyaksikan betapa hanya dengan sebatang ranting Bu Beng Cu dapat membuat lima orang yang mengeroyoknya dan lima orang lagi yang mengeroyok siang lan, dalam beberapa gebrakan saja mundur semua. Padahal dia merasakan sendiri betapa lima orang itu juga cukup kuat dengan ilmu golok mereka yang lihai. Saya juga mengucapkan terima kasih, Paman Bu Beng Cu. Kalau tidak ada Paman yang datang menolong, mungkin saya sudah celaka di tangan para pengeroyok itu, kata Hang Bu sambil memberi hormat. Ah, tidak perlu berterima kasih, ilmu pedangmu sendiri juga cukup lihai, kata Bu Beng Cu sederhana. Nah, sekarang aku mau turun dari sini menyelesaikan urusanku sendiri, setetah berkata demikian, Bu Beng Cu membalikan tubuhnya dan hendak melangkah pergi. Nanti dulu, Paman kata siang lan. Sore ini aku ingin mengundangmu makan di sini. Mari kita makan sama-sama, Paman, untuk merayakan kemenangan kita menghadapi orang-orang pek lian tau tadi, Bu Beng Cu menggelengkan kepalanya. Terima kasih, Nona. Biar lain kali saja. Sekarang aku ingin memeriksa keadaan di lembah selaksabunga ini karena aku khawatir kalau-kalau pihak pek lian kau masih penasaran dan lain waktu akan datang untuk membalas kekalahannya pada Ban HW Apang. Apa yang hendak Paman lakukan sebuah tempat yang menjadi pusat perkumpulan merupakan markas atau asrama atau juga benteng. Harus diperkuat, kalau perlu dengan perangkap dan jebakan agar tidak mudah diserbu orang luar. Aku akan merencanakan dan membuatkan sarana pertahanan itu dan untuk itu aku harus membuat rencana dan gambarnya. Nah, aku pergi dulu, HW Etian Moli. Setelah berkata demikian, Bu Beng Cu sudah berkelebat pergi. Hang Bu memandang kagum, kemudian menghela nafas dan berkata, Bukan Ming. Hebat sekali Paman Bu Beng Cu itu. Dia seorang pendekar yang gagah perkasa, Budiman, dan aneh. Memang Paman Bu Beng Cu memiliki watak yang aneh. Kong Cu, ah, sungguh tidak enak mendengar yang kau menyebutku Kong Cu, Nona. Setelah kita berkenalan dan menjadi sahabat, bahkan tadi telah bersama menghadapi musuh dan mungkin juga akan bersama. Menghadapi musuh bila membantu Paman Panglima di Kota Raja, Haruskah engkau bersikap sungkan dan menyebutku Kong Cu? Engkau ini aneh dan mau menang sendiri. Siang Lan menegur akan tetapi sambil tersenyum manis. Engkau sendiri menyebut aku Syo Chia, Nona, mengapa aku tidak boleh menyebutmu Kong Cu, Cuan Muda? Baiklah, aku yang bersalah. Nah, kalau engkau tidak keberatan, aku akan menyebutmu Moi Moi, adik perempuan. Bagaimana pendapatmu, Lan Moi, adik Lan Siang Lan tersenyum? Baik, dan aku akan menyebutmu Koko, kakak laki-laki. Begitu kehendakmu, Buko, kakak Bu Hang Bu tersenyum dan jantungnya bergelebar. Sejak pertama dia sudah tertarik dan kagum sekali kepada Siang Lan. Kini dia semakin kagum dan timbul perasaan suka yang mendalam, yang membuat jantungnya bergelebar. Belum pernah dia merasakan hal seperti ini. Dalam usianya yang 25 tahun itu Hang Bu belum pernah bergaul dekat dengan wanita. Akan tetapi dia maklum bahwa kehadirannya di situ merupakan hal yang melanggar kesokpanan karena lembah selaksa bunga merupakan perkampungan wanita. Lan Moi, engkau baik sekali. Sekarang kukira sudah tiba saatnya bagiku untuk pulang ke Kota Raja. Akan tetapi aku memerlukan jawaban Bu untuk ku sampaikan kepada Paman Panglima. Oh, ya, akan tetapi tunggu dulu, Buko. Tadi aku mengajak Paman Bubeng cuman, dia tidak mau. Barangkali engkau mau makan bersamaku sore ini. Pula, hari sudah sore, sebentar lagi malam tiba. Bagaimana kalau engkau bermalam di sini semalam, besok pagi-pagi baru turun bukit dan kembali ke Kota Raja? Tentang jawabanku kepada Pamanmu, tentu saja aku suka membantunya dan aku pasti akan pergi ke sana mengunjungi adikku Ong Lian Hong. Hang Bugirang bukan main mendapat tawaran makan dan bermalam di situ. Akan tetapi, Lan Moi, apakah, apakah aku tidak melanggar kesopanan kalau aku bermalam di lembah selaksa bungas yang Lan tersenyum dan hatinya merasa senang? Pemuda ini selain tampan gagah dan ilmu silatnya tinggi, juga sopan. Jarang terdapat pemuda seperti ini. Airh, buko. Melanggar kesopanan atau tidak itu tergantung dengan pikiran dan sikap seseorang. Bukankah begitu? Aku mengundangmu karena engkau tamuku, utusan Panglima Chow Kucing yang terhormat. Karena hari hampir malam dan tidak semestinya engkau turun bukit dalam keadaan gelap. Siapa berani menganggap kita melanggar kesopanan terima kasih, Lan Moi? Engkau sungguh dijaksana dan baik sekali, tanpa ragu lagi hanggu lalu mandi, makan, dan bermalam di situ. Dia merasa senang karena para anggau taban HW Apang juga terdiri dari para wanita yang bersikap gagah dan sopan. Dia tahu bahwa mereka belum memiliki ilmu silat yang tinggi karena belum lama HW Etian Moli memimpin mereka. Akan tetapi dia percaya bahwa perkumpulan lembah selaksa bunga ini kelak akan menjadi perkumpulan yang besar. Terima kasih telah menonton!